Kabupaten Jeneponto adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah ini meliputi pesisir selatan semenanjung selatan Sulawesi. Kabupaten bagian utara termasuk salien pedalaman ke arah timur laut yang membentuk Kabupaten Rumbia. Terdiri dari dataran tinggi dan termasuk garis pantai sepanjang 114 km di Laut Flores, yang jadi tempat wisata terbaik di sana. Selain itu, masih ada tempat wisata lainnya di Jeneponto. Saya Atis dari Doyan Wisata, yuk kita sama-sama majukan ekonomi masyarakat sekitar Jeneponto dengan berlibur ke tempat wisata lokal. Tapi sebelum mulai ke nomor pertama, bantu juga subscribe channel Doyan Wisata ya, biar kamu makin tahu destinasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Pantai Ujung Jika berbicara tentang tempat wisata alam di Jeneponto, rasanya tidak akan ada habisnya. Dan pantai ujung ini menjadi salah satu pantai yang menjadi wisata favorit banyak orang di Jeneponto. Pantai ini berada di jalan pantai ujung timur Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Perlu diketahui, pantai ini terkenal dengan kelapa mudanya yang segar guys. Selain itu, tentu saja pemandangan khas pantai dengan pasir putih dan air laut yang jernih, juga bisa kamu nikmati di pantai ini. Lembah Hijau Rumbia Lembah Hijau Rumbia ini adalah sebuah resort yang berada di jalan Rumbia Jeneponto, Rumbia Jeneponto, Sulawesi Selatan. Resort ini punya konsep unik. Setiap kamar di sini bernuansa tradisional. Ada tiga jenis kamar yang bisa kamu pilih dari tipe camping, standar, hingga bambuo. Resort ini termasuk yang ramah keluarga. Di sana ada fasilitas-fasilitas yang disediakan termasuk taman dan kolam renang. Jika mau, kamu juga bisa menggunakan fasilitas sewa mobil untuk berjalan-jalan di sana. Pantai Karsut Pantai ini adalah salah satu pantai dengan pemandangan senja yang begitu indah, Instagram Mabaw banget lah. Kesederhanaan pantai ini juga menjadi daya tarik bagi banyak pengunjung untuk hanya sekedar berpotok-potok, berpiknik, atau bermain dengan keluarga dan teman-teman di wahana-wahana yang disediakan di pantai Karsut ini. Jika ingin ke pantai ini, kamu harus datang ke Jalan Bulu Sibatang, Kecamatan Bontorambak, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pantai Tamarunang Sempat terlupakan pada beberapa tahun yang lalu dan menjadi pembicaraan karena sampah yang berserakan pada 2020 kemarin. Dan sekarang, pantai yang berada di Jalan Hapi, Urang Tanru Sampe, Biringkasi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ini telah menjadi pantai favorit banyak orang, termasuk kaum milenial. Pantai ini telah dipasilitasi dengan cukup lengkap, dari mulai gazebo sampai penginapan ada di pantai ini. Bukit Bosolo Bukit ini berada di Bontomanai, Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Bukit Bosolo menawarkan pemandangan hijau eksotis yang terhampar luas. Akses jalan menuju bukit cukup bagus. Kamu bisa menaiki motor atau mobil. Tiket masuk ke bukit ini juga sangat terjangkau. Selain itu, tempat parkirnya juga lumayan luas. Untuk sampai ke puncak bukit, kamu harus trekking. Begitu sampai di atas, lelah kamu akan terbayar dengan pemandangan lekuk alam Sulawesi yang begitu indah. Kamu juga bisa menyaksikan indahnya air terjun Tamaluluwa dari atas. Selain air terjun, di atas bukit yang paling banyak diburu ialah menyaksikan keindahan matahari saat tenggelam. Air terjun, di atas bukit yang paling banyak diburu ialah menyaksikan keindahan matahari saat tenggelam. Air terjun Tamaluluwa Air terjun dengan piu yang sangat eksotis ini merupakan salah satu pesona alam yang tersembunyi di Jeneponto. Tepatnya di Jalan Buantomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Untuk datang ke air terjun ini dibutuhkan perjuangan ekstra. Karena memang aksesnya yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Banyak yang cukup menikmatinya dari kejauhan saja. Ada juga yang menantang dirinya untuk bisa sedekat mungkin dengan air terjun. Kamu yang mana? Bukit Sinalu Bulujaya Beralamat di Jalan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Namanya bukit pasti menanjak. Kamu harus menyiapkan stamina yang prima untuk bisa sampai ke puncak bukit ini. Sesampainya di sana kamu akan disambut oleh pemandangan hijau dari hamparan rumput yang luas di atas bukit. Ada juga danau yang menyejukkan di atas bukit. Kami sarankan untuk membawa banyak teman-teman jika ingin mendaki bukit ini biar makin seru. Batu Siping Ini adalah situs Purbakala yang menjadi tempat wisata favorit pengunjung lokal. Tempat wisata ini berada di Garasikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Bebatuan unik ini bertebaran di sepanjang bibir pantai selatan Jeneponto. Bebatuan yang unik ini merupakan hasil karya murni alam. Di area batu Siping ini juga ditemukan beberapa gua yang cukup besar untuk bisa dimasuki. Untuk spot foto jelas sangat direkomendasikan. Makam Raja-Raja Binemu Yang mau wisata sejarah silahkan datang ke Jalan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di sana ada kompleks makam dari Raja-Raja Binemu terdahulu yang merupakan kerajaan yang berdiri pada zaman dulu. Pajerakang atau nisan-nisan para raja termasuk Raja Karaeng, Palangkei Daeng Lagu yang terkenal ada di kompleks makam itu. Kompleks makam ini biasanya sepi sekali gengs. Jadi kalau kesini siapin mental dulu ya. Pulau Libukang Surga kecil ini berada di area Kelurahan Bontoranu, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pulau Libukang ini merupakan tempat wisata bahari sekaligus wisata religi guys. Pasalnya di pulau ini terdapat makam leluhur Libukang. Sebagai wisata bahari kamu tidak akan kecewa dengan kecantikan pulau ini. Pasir putih yang terhampar menemani jernihnya air laut yang mengelilingi pulau ini. Jika kesana hormati adat istiadatnya ya. Oke guys, itulah 10 tempat wisata di Jeneponto paling populer yang wajib dikunjungi. Jangan lupa di share ya, biar teman-teman kamu juga pengen datang kesini. Salam doyan wisata! Sub indo by broth3rmax